Ini ada pertanyaan menarik nih Bang dari Sobat Medkom Dari Brogen Apakah sebenarnya demokrasi ini Partai keluarga atau bagaimana Ini juga sempat dibahas juga sama Bang Yusrila juga kemarin Ini bagaimana Bang Menanggapi Isu-isu seperti itu Kami sudah 20 tahun berdiri Sudah 5 kali Kongres, sudah 5 kali Ada ketua umum yang berbeda Kalau partai keluarga Ketua umumnya mungkin satu Selama berpuluh-puluh tahun Ini contoh Itu kan satu hal yang sangat kelihatan Bahwa Kami bukan partai keluarga Kalau dibilang partai tokoh, iya memang Bagaimanapun partai demokrat ini tidak bisa dilepaskan Dari sosok Bapak SBY Mohon maaf Mas Tanyakanlah kepada pemilih 2004 Yang milih partai demokrat, milih karena apa Karena apa, karena mereka tahu Demokrat itu akan mengusung Bapak SBY Sama kayak misalnya Waktu itu memilih PDIP Karena apa, karena mau Mengusung Ibu Megawati Itu kita mesti akuin Mau bicara apa Itu adalah fakta sejarah Tetapi kan kita tahu Kepengurus partai demokrat Selama 20 tahun Kita sudah punya 5 ketua umum Dan orangnya Berbeda-beda Ini saja sebagai contoh Nah kemudian yang kedua Lihat aja ke pengurusan yang sekarang Mas Ya kan, saya nggak ada Yudhoyono nama saya Lihat pengurusnya muda-muda semua Dari berbagai latar belakang Dari seluruh Indonesia loh Saya kebetulan Saya aslinya dari Pontianak Mas Kalimantan Barat Sekjen kami itu dari Aceh Salah satu Wakil Ketua Umum kami itu Dari NTT Pak Benny Karman Kemudian ada nanya Willem Wandik dari Papua Waktu Ketua Umum kami Ada Mbak Vera Rumangkang Yang asalnya dari Sulawesi Utara Ada Pak Jansen Tipe Padan Yang asalnya dari Kalimantan Utara Ini variasi sekali loh Ini kami sangat Keanekaragamanya luar biasa Sehingga kami bingung aja gitu Petinggi-petinggi Partai Demokrat ini Adalah sosok-sosok Yang dari seluruh Indonesia Beranekaragam asal daerah Dan suku Dan juga agamanya Kemudian pengurusan juga Banyak yang muda-muda Tapi kemudian Dibilang partai keluarga gitu Mungkin ini adalah Pihak-pihak yang tidak senang Karena Demokrat Alhamdulillah berhasil Mentransformasikan Dari generasi sebelumnya Ke generasi baru Yang dipilih oleh Mas Ahaye Dan disini Kami masih gabung Masih menyatu Antara generasi lama Dan generasi baru gitu loh Jadi saling sinergi Karena bagaimanapun Yang generasi lama itu Punya pengalaman Punya kebiaksanaan Yang tidak kita bisa beli ya Tidak bisa kita dapatkan Dan anak muda Ada semangatnya Ada akselerasinya Ada stamina-nya Dan determinasinya Seperti yang dikatakan Mas Ahaye Mudah adalah kekuatan Ya Itulah cukup bagi kami Untuk menggambarkan Dan juga bisa kelihatan Pas berkata kemarin Prosesnya sangat transparan Dari DPC DPD Sampai ke pusat Mas Nah ini Ini mungkinlah Kemudian dari pihak sana Yang bilang Oh ini partai keluarga Sengaja itu Sengaja itu Memfitnah aja Karena gak suka Melihat Demokrat Berkembang Menjadi partai Yang jauh lebih baik Menjadi modern And smart party Terbukti Berkata 2020 Kami mencapai hasil Yang jauh lebih baik Dibandingkan 2015 Di bawah kemeninan Mas Ahaye Ini contoh Dan berbagai elektabilitas Survei itu Menunjukkan Demokrat Menaik secara pesat Termasuk juga ketum Ahaye Jadi kalau bagi kami Ini adalah suara-suara Sombang mantan kader Yang tidak suka Dengan kemajuan Yang diraih oleh Partai Demokrat saat ini Yang sudah berubah Dan berahli menjadi Partai yang lebih modern Dan lebih smart Dan benar-benar Berkoalisi dengan rakyat Gitu Mas Sombor ayam Kalau diaduk-aduk Jadi cair Serius Diaduk kayanya Sombor ayam Medcom.id A part of Media Group News